Intro Pemirsa Dinas Kesehatan Kota Kediri kali ini menggelar rapat penangan dan evaluasi screening terhadap stunting. Tentu kegiatan ini guna untuk menekan angka stunting yang ada di wilayah Kota Kediri dengan cara memperhatikan status gizi dari ibu ataupun calon pengantin. Seperti apakah berlangsungnya kegiatan tersebut? Berikut tayangan selengkapnya untuk Anda. Intro Berlangsung di salah satu hotel di Kediri inilah, Dinas Kesehatan Kota Kediri menggelar rapat pembentukan dan evaluasi jejaring screening layak hamil, ANC, dan stunting. Kegiatan ini dalam rangka peningkatan kapasitas petugas kesehatan dalam penjagaan dan penanganan stunting. Intro Kegiatan ini pun diikuti oleh sekitar 108 orang peserta, yang terdiri dari petugas peskesmas, BICOR, ALIGIZI, PJKESPRO. Kabit Pelayanan Rumah Sakit, Bidang Praktek Mandiri di seluruh wilayah Kota Kediri, yang diawali dengan registrasi terlebih dahulu. Intro Tujuan kegiatan ini yaitu untuk tersosialisasinya, terbentuknya tim jejaring screening layak hamil dan stunting, sehingga penanganan gizi buruk dan stunting dapat langsung teratasi, khususnya bagi pasangan usia subur di Kota Kediri. Oh ya, kegiatan hari ini kita melakukan sosialisasi atau kerjasama untuk screening layak hamil. Yang mana sasarannya nanti adalah, yang di screening adalah PUS, pasangan usia subur. Di mana screening ini menginginkan nanti generasi penerus kita itu sehat ya, tidak ada kecacatan dan juga tidak ada stunting di masa depan seperti itu. Stunting merupakan salah satu hambatan yang paling signifikan dalam mencetak kualitas sumber daya manusia di setiap negara. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang dialami anak Bali tak akibat kurang gizi dalam jangka waktu yang lama, penyakit infeksi berulang dan kurang stimulasi secara psikososial. Hal itulah yang menjadi perhatian Dinas Kesehatan Kota Kediri untuk terus menekan angka stunting. omb George ti salam siapa owned enao kata Kota Kota b 10 Kota Kota an Pembangsa yang berlaku, Hanyalah kita berusaha, Yang berusaha bersama-sama. Tiada yang lebih berharga, Dari lima hidup sebar, Sehat jiwani, sehat jasmani, kunci hidup bahagia Meski kaya terhormat mulia, tapi pasti menderita Jika penyakit musuh utama selalu menggoda Disampaikan oleh Kabupaten Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Kediri dalam sambutannya Bahwa ada beberapa program prioritas pembangunan di bidang kesehatan Yang menjadi fokus Dinas Kesehatan Kota Kediri Yakni penurunan angka kematian ibu, agi, dan angka kematian bayi, akabi, hingga penjagaan stunting Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati Kita memiliki latar belakang yang kepentingan kasus stunting Dimulai dari stunting, ibu hamil Kemudian dengan diadakan screening layak hamil Seperti halnya yang akan kita sampaikan hari ini Perlu diketahui bahwa angka kematian ibu dan bayi masih cukup tinggi Dan pada saat tahun ini adalah yang paling utama program nasional adalah Aki AKB dan stunting Yaitu untuk menurunkan aki AKB dan stunting Untuk pelayanan kesehatan cantin dan ibu hamil di fasilitas pemerintah dan swasta Diharapkan melaksanakan screening layak hamil Yaitu yang bagaimana Nanti ada dari narasumber kita Untuk semua bus Kemudian ASC sebanyak 6 kali plus USG Bapak ibu menurut ketahui bahwa USG di Bukesma sudah ada Dan saya masih 4 dokter yang masih sudah dilatih Untuk pemeriksaan USG di Bukesma Dimana fokus penurunan aki dan AKB tersebut Pelayanan kesehatan untuk ibu hamil harus sesuai standar kesehatan yang memadai Mengingat bahwa kunci percepatan penurunan angka stunting adalah kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak Terlebih jika layanan tersebut bisa terkoordinasi dengan program kesehatan lingkungan Promosi kesehatan juga pemberdayaan masyarakat Ibu diharapkan kegiatan ini nanti bisa mencegah kasus balita stunting di Kota Kediri Ini kok maksudnya kok layak screening layak hamil itu bagaimana Padahal fenomena sekarang di masyarakat sekarang ini Kita gak bisa bekerja sendiri di jenis kesehatan terutama atau Bukesma Kita harus merangkul atau bekerja sama dengan kita sektor Terutama sasaran utama untuk layak hamil ini Katin ya Harusnya sebelum katin ya Harusnya sebelum katin Memang ini nanti outputnya diminta nanti tidak ada stunting Tapi di lain sisi untuk layak hamil ini Ternyata penyakit menular pun juga ada Melalui kegiatan ini nantinya semua petugas kesehatan untuk lebih meningkatkan upaya menurunkan aki AKB dan stunting Dengan screening layak hamil pada catin Pelayanan ibu hamil dengan ANC dan SHK pada bayi baru lahir untuk penjagaan stunting Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!